Intro Dengan usianya yang bakal mencecah 98 tahun, pemerhati politik sependapat dengan pakar ekonomi Jomokwami Sundaram bahwa sudah tiba masanya untuk Dr. Mahathir Mohamad meninggalkan dunia politik. Bagi mereka, langkah itu tidak akan menghilangkan rasa hormat rakyat Malaysia kepada tokoh yang pernah memegang tampuk pentadbiran negara selama dua kali itu. Puncara Pusat Science Liberal University Malaysia Perlis, UNIMAP, Muhammad Izmir Yusuf berkata, walaupun Mahathir disanjung sebagai negarawan, eranya sudah berakhir pada 2003, iaitu ketika dia meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri setelah 22 tahun memegangnya. Era Mahathir tamat sekitar tahun 2003. Selepas itu, dia masih ada sumbangan dan ada pengaruh sehingga naik semula sebagai Perdana Menteri pada 2018. Kemudian dia jatuh pada tahun 2020. Bagi saya, sejak 2018 sampai sekarang, tiada buah fikiran baru yang dia cambahkan untuk negara katanya ketika dihubungi Malaysia kini. Muhammad Izmir berkata demikian mula saranan Jomo agar Mahathir tidak lagi terbabit dalam politik dan hanya menjadi negarawan yang membantu pembangunan negara. Dalam forum dalam talian bertajuk Malaysia Future in the Fractured Wall Anjuran The Oxford and Cambridge Society Malaysia Pada isnin lalu, Jomo berkata dia pernah memberikan nasihat itu kepada Mahathir dalam satu pertemuan. Namun, bekas anggota Majlis Penasihat Kerajaan CEP itu berkata Mahathir menolak nasihatnya. Mengulas saranan itu, Mahathir mengakui menolaknya dan berkata dia tidak semestinya perlu mengikut pendapat Jomo. Malah dia menegaskan akan tetap meneruskan aktiviti politiknya demi negara. Mengulas selanjut, Muhammad Izmir mengakui agak sukar untuk membaca fikiran Mahathir namun membayangkan pengasas bersatu itu melihat dirinya sebagai ahli politik seumur hidup. Kita tidak tahu apa psikologinya. Mungkin seperti apa yang orang katakan, dia tidak boleh terima dirinya, bukan lagi wakil rakyat. Hidupnya adalah sebagai ahli politik. Ada orang bila pencen dia akan buat bunda lain. Ada juga yang mesti bekerja selagi masih hidup. Katanya sambil berpandangan, Mahathir tidak pernah menyiapkan dirinya untuk melalui tempo peralihan daripada dunia politik. Dia membandingkan perkara itu dengan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang pernah menyatakan bahwa dia tidak ada masalah untuk meninggalkan politik dan menjadi nelayan. Terima kasih telah menonton!